Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan saya mana kabar teman-teman semuanya semoga selalu diberi kesehatan kemurahan rezeki dan hal-hal yang baik Hai hari ini kita melanjutkan lagi petualangan yaitu untuk berjalan-jalan lagi di iya bisa-bisa sekitar Projur dan lain sebagainya Oke kita hari ini akan mengunjungi suatu desa yang bernama tasik moji desa tasik moji ini dulu kita pernah kita sekarang kan yang kedua pertama kita akan mengulik melewati pelanjalan melihat suasana dari peduguan yaitu ngupit Hai mungkin turunnya nggak pakai N kayak apa Pak 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 pakai ngupik pakai ngupik pakai NG nggak apa-apa Hai di kita ini diawali langkah ini dari belah selatan bisa ada mula atau alias jalan yang terletak di tengah-tengah sawa desa ini sendiri itu berbatasan langsung dengan sebelah timur bisa mengerjauh sebelah utara desa Hai Pono Yoso tapen sebelah barat berbatasan dengan desa pangkalan bagian barat selatan berbatasan dengan sungai yang bisa tunggal rusak masuk ke bumai ini kita melihat sesana seperti ini ini terlihat sebelah kiri adalah masjid dari kubit ini sendiri karena beberapa berbatasan juga punya masjid ini yang dimiliki kubit awes musik Oke nanti kalau jalan ini Hai utara bisa pembush langsung menuju ke Hai perbatasan antara Hai Pono Yoso dimantapkan seperti kentu ya perbatasan kalau ke timur nanti jalan apalan ini ini kalau ke timur jalan ini menuju ke tempatnya Nur dan Nur SD kalau sudah kiri nanti bisa ke Pedung Pasar katanya orang sini saya pernah tanya yang lama dulu disini saya pernah lewat juga sih Oke begini sesakannya lumayan jalan utama desa ngobitnya berdua kali ini dia lumayan agak padat banyak rumah-rumah baru juga Hai dulu jaman yang bisa kecil sering lewat sini ya pesanannya sudah lumayan untuk badan pertama dan bagus dijalannya representatif dan halus mulus Hai silahkan ya bagi yang mengkangun akan ngobit bisa melihat video ini Hai pikiranya dari kita cukup sekian semoga Hai us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us ini semoga apa yang disampaikan juga bermanfaat dan bisa menambah reversi pengawasan sekian terima kasih Walaikum warahmatullahi wabarakatuh